Penyelundupan 130 kg sabu melalui sejumlah perairan di Indonesia digagalkan BNN. 11 orang ditetapkan menjadi tersangka. Ratusan kg sabu disita dari 11 tersangka dalam 3 kasus penangkapan. Lebih dari 130 kg sabu diamankan dari perairan Indonesia dalam operasi laut interdiksi terpadu. Sabu berasal dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Medan dan Surabaya. Operasi narkoba di perairan dilakukan selama 15 hari dan berdasarkan data, 90% sabu yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Dari Pontianak Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Dany Wahyu Henrata, TV One mengabarkan.